Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai apa itu Embedded File, fungsi, dan contohnya. Sebelumnya kita menggunakan link file, sekarang kita akan menggunakan Embedded File. Jika link file, file asli akan mempengaruhi link Embedded File, file tersebut ditanam. Maksudnya seperti apa sekarang, disini ini adalah link file. Kita masukkan file baru, hanya saja sekarang kita akan langsung menggunakan Insert. Tentu saja untuk menggunakan Embedded File, kalian juga bisa melakukan drag and drop seperti ini. Kembali kita edit fotonya. Kita simpan Kembali kita simpan Kita close Dan kita buka Seperti yang akan lihat disini Di atas adalah link file Di bawah adalah Embedded File Jadi apapun yang terjadi dengan file asli Tidak akan mempengaruhi file yang ditanamkan Itu adalah Embedded File Kita sedih pelajaran kita Terima kasih Tidak akan mempengaruhi file yang ditanamkan